Tragedi di Stadion Kanjuruhan Hari Gelap dalam Sepak Bola PM Merinta Indonesia mengatakan melakukan penyelidikan tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan 125 korban meninggal dan lebih dari 300 luka-luka MN Kopol Hukman Mahfud MD mengatakan pemerintah melakukan penelusuran bila kemungkinan ada tindak pidana dalam kejadian ini M. Mahfud mengatakan akan mengadakan pertemuan Senin 03.10 dengan kementerian-kementerian terkait untuk mengambil tindakan secepatnya SE jumlah langkah yang diambil itu, kata Mahfud termasuk, melakukan penelitian jika kemungkinan ada pelanggaran hukum atau tindak pidana dalam peristiwa itu rehabilitasi dan penyantunan terhadap korban dan keluarga korban yang sekarang dalam perawatan ataupun akan dikuburkan karena meninggal M. Mahfud juga mengatakan langkah yang diambil termasuk antisipasi pengelolaan dunia sepak bola ke depan agar menjadi tertib dan lebih beradab dan tidak memberi imej jelek di dunia internasional T. Indakan yang diambil, kata Mahfud termasuk meneliti dan menindak dengan tepat sesuai aturan hukum, siapapun yang sengaja ataupun lalai dalam terjadinya peristiwa ini Presiden Viva Gianni Infantino menyebut kejadian pada Sabtu 01.10 menyusul pertandingan antara arena dan persebaya itu adalah hari gelap dalam sepak bola Klub-klub Liga Primer Inggris mengungkap duka sementara Liga Spanyol melakukan mengheningkan cipta untuk korban dalam tragedi yang sejauh ini menyebabkan 125 orang meninggal dan lebih dari 300 luka-luka J. Umlah korban meninggal sempat disebutkan mencapai 174 orang karena ada data yang ganda Polisi yang menggambarkan kejadian itu sebagai kerusuhan mengatakan mereka melepaskan gas air mata untuk memaksa pendukung kembali ke tribun dan setelah dua polisi meninggal Banyak korban yang terinjak-injak dan tak bisa bernapas karena berdesak-desakan, menurut polisi Kepolisian juga mengatakan insiden terjadi di gerbang 10 di stadion Suara teriakan terdengar saat penonton berusaha keluar termasuk perempuan dan anak-anak menurut salah satu akun Twitter pendukung Dunia sepak bola terkejut menyusul insiden tragis, kata Presiden FIFA Infantino Ini adalah hari gelap dan tragedi yang sulit dibayangkan bagi semua yang terlibat dalam sepak bola duka cita untuk keluarga dan rekan-rekan korban, tambahnya Konfederasi Sepak Bola Asia juga menyatakan duka atas jatuhnya korban Sejumlah klub Liga Primer, termasuk Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Tottenham Hotspur melalui cuitan, mengungkap, duka mendalam, atas tragedi ini La Liga dan Federasi Sepak Bola Spanyol sepakat klub-klub akan melakukan mengheningkan cipta selama 1 menit sebelum pertandingan hari Minggu 0-2-10 Pernyataan dari La Liga menyebutkan mengheningkan cipta dilakukan sebagai tanda duka cipta kepada rakyat Indonesia khususnya bagi keluarga korban meninggal dan mengaturkan cepat sembuh bagi yang terluka Para pemain dalam pertandingan Espanyol melawan Valencia mengheningkan cipta atas tragedi sebelum kick-off Asosiasi Sepak Bola Jerman dan Serie A Italia juga mengungkap duka cita melalui Twitter PSSI melalui Sekretaris Jenderal Yunus Nusi mengatakan organisasinya telah berkomunikasi terus-menerus dengan FIFA terkait tragedi ini Pagi tadi kami sudah menyampaikan laporannya karena FIFA juga meminta laporan, kata Yunus Sejauh ini, sebut dia, belum ada keputusan soal sanksi kepada PSSI atau Indonesia FIFA dalam mengambil keputusan tidak terburu-buru Bisa saja, kalau dipandang perlu, FIFA berkunjung ke Indonesia untuk melihat dan mendengarkan apa yang terjadi dalam tragedi kanjuruhan, sebut Yunus Dalam kesempatan sama, Yunus juga mengatakan kejadian begitu cepat sehingga pihak keamanan mengambil langkah tertentu, termasuk menembakkan gas air mata untuk mengendalikan masa Sangat begitu cepat kejadian itu sehingga pihak keamanan mengambil langkah Yang tentu dari pihak keamanan telah dipikirkan dengan baik, sebutnya Pre-Presiden Jokowi Dodo pada Minggu 02.10 memerintahkan Kapol Rilis Tio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini Jokowi telah memerintahkan Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya Sementara ini, kata Presiden Jokowi, Liga 1 akan dihentikan sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan penyelenggaraannya Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang, tambah Presiden Jokowi Presiden juga telah memerintahkan Menteri Kesehatan, Budi Gunadisadikin dan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa untuk memantau korban luka Khusus pelayanan medis bagi korban, yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik, kata Presiden Korban jiwa dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan ini menjadi bencana terbesar kedua dalam sejarah sepak bola global Pada 1964, sebanyak 328 orang meninggal dunia di Stadion Estadion Nasional di Lima, Peru Dalam pertandingan antara Peru dengan Argentina, juga setelah polisi menembakkan gas air mata yang menyebabkan eksodus masal Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu 01.10 bukanlah bentrok antar supporter Sebab pada pertandingan itu supporter persebayat tidak boleh ikut menonton Supporter di lapangan hanya dari Arema, kata Mahfud dalam keterangannya pada Minggu 02.10 Para korban pada umumnya meninggal karena desak-desakan, saling himpit, dan terinjak-injak, serta sesak nafas Tak ada korban pengukulan atau penganiayaan antar supporter, lanjut dia Mahfud juga menyebut pertandingan dilaksanakan malam hari, meski sudah diusulkan agar digelar sore hari, menampung penonton yang lebih banyak dari kapasitas Stadion Kanjuruhan Tapi usul-usul itu tidak dilakukan oleh panitia yang tampak sangat bersemangat Pertandingan tetap dilangsungkan malam, dan tiket yang dicetak jumlahnya Rp42.000, ungkap Mahfud Manajemen Arema FC menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban akibat kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Sabtu kemarin Manajemen siap menerima saran masukan dalam penanganan pasca musibah agar banyak yang diselamatkan, kata Ketua Pampel Arema FC, Abdul Haris Mereka mengatakan, turut bertanggung jawab atas penanganan korban, baik yang telah meninggal dunia dan yang luka-luka Terima kasih sudah menonton video aku ya, semoga bermanfaat Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami Terima kasih sudah menonton video kami